Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Skystroid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi itu adalah script dari game blogspread jadi buat mereka mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi teman-teman ya caranya mudah cukup diklik aja nanti bakal diarahin ke alamat selanjutnya lalu tinggal klik copy nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan bisa pasti di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini ini scriptnya punya signitnya sebelumnya juga pernah aku showcase kalau nggak salah cuma yang sekarang ini udah release yang fullnya banget atau yang bener-bener lengkapnya gitu tuh sekarang fiturnya sih banyak banget kalau kalian lihat juga menarik pakai UI yang kayak gini terus dibuat dark jadi kita bacanya lebih enak nih dan kalau misalnya kalian gerak-gerak gini bener-bener lancar banget ya mungkin buat pen yang suka like pakai script-script lain kalian cobain aja script ini karena di tempat juga ini lag-lagnya itu hampir minim banget ya hampir jarang banget ya kalian bisa lihat sendiri aja nih digerak-gerakin gini walaupun ada speednya dia bakal tetep lancar tuh langsung aja tunya kita coba jalanin autoform sih tinggal klik aja kayak gitu enggak perlu macem-macem ya enggak perlu setting-setting juga kalian bisa lihat efeknya udah dihilangin full sama developernya bahkan efek yang kayak cahaya efek hit efek yang kayak percikan-percikannya semuanya udah dihilangin total punya bahkan dari milik kita pun udah dihilangin itu kalau kami sekitarnya gimana kita langsung cek nih ya ini salah satu script yang best of banget sih kalau menurutku Jadi kalau misalnya kalian cari script yang best atau yang oke nah ini salah satunya tunya mungkin ini nggak masuk tiga besar cuma nggak tahu juga tunya karena aku belum cobain seluruh fiturnya nanti kita coba lihat aja tunya mungkin bisa masuk di kategori 5-10 besar lah ya tunya script yang rekomen kalau kalian mau pakai ya kayak di sini ada piret rate juga dibawahnya ada chest pump sebenarnya masih agak yang ngacak beberapa tunya coba kita cek di bagian leveling kalau misalnya kita pakai mastery maksudnya tunya di bagian pakai yang yang sekitar gini nih kita coba ya bakal kayak gimana ya Nah untuk settingnya coba kita cek dulu tuh ya di sini ada setting terus kita coba lihat di bagian bawah ini ada beberapa macem-macem tuh ya kalian bisa lihat nah untuk skillnya udah on-on juga semuanya ianya juga bisa kita setting tinggi rendahnya cuma biarin aja default dulu coba kita pakai yang sekitar punya yang sekitar ini untuk mastery termasuk yang rekomen banget kalau menurutku karena jadi kalau kalian mau pakai untuk apa namanya di tempat-tempat lain itu oke punya cuma untuk masternya ini agak satu atau dua yang miskidutnya tapi masih oke lah ya tuh kalian bisa lihat sendiri ya walaupun enggak on point banget kayak punya nya seret menit tapi ini masih oke lah ya tuh tuh ya jadi ada beberapa yang enggak kena gitu kalau kalian lihat ya tapi masih bagus lah ya masih kena gitu tuh jadi oke aja kalau kalian mau pakai untuk masternya harusnya ini kalian FKN pun bakalan lancar terus ini ada bonefarm kek Prince kayak gini ya bossfarm tapi ini nyangkut ya kita resep dulu aja kayak gini terbagian bawahnya ada material farm terus ada elite terbagian bawahnya juga ada item-item farm ya ya item farmnya pun udah hitungannya rapi lah ya ke kelompok-kelompok gitu jadi enak banget punya sambil penjelasin fitur lainnya kita coba jalanin untuk si eventnya bakal kayak gimana disini ada tulisan untuk beli botnya kayak gini ya tuh cuma nggak tahu dia bisa auto-sale atau enggak aku nggak gitu paham juga tuh ya tapi dia udah bisa beli gini terus di bagian bawahnya disini ada untuk lawan teror sini ya nggak tahu kenapa ada tulisan 20% nggak ngerti juga tuh ya lawan piranha lawan shark kayak gini kita coba aktifin semuanya aja cuma kayaknya sih belum bisa auto-sale lihat bener nggak tahu juga ya ya jadi dia udah bisa naik kapal kayak gini tapi kalau misalnya kalian lihat di bagian sini sih nggak ada yang fitur untuk kejalanin kapal ya enggak tahu ya temen ini bisa jalan sendiri kayaknya coba ya kita cek dulu kayaknya harus di kesampingin gitu tuh ya atau dia harus dinoclipin atau juga ya coba kita jalanin dulu manual pun ya sama ya temen ini nyangkut ya di jalanin manual pun malah jadi nyangkut jadi kalau kalian mau pakai untuk si eventnya sih belum maksimal bener itu masih kayak gitu ya kayak misalnya sendiri aja karena belum ada sistem auto-sale nya jadi belum bisa nabrakin disininya atau enggak minimal ngehindarin dari sininya light itu belum bisa jadi kalau kalian mau pakai script yang ada si eventnya kalian bisa cek aja di thumbnailnya yang ada gambar shark yang kernyatnya kalian bisa cek aja ya simpel aja sih biasanya aku tandain gitu atau di bagian atasnya di sini ada kitsune Nah kalau kitsune ini kalian bisa lihat sendiri aja lah ya ini udah cukup lumayan oke lah ya di sini bisa ada collect sama di sini ada random harusnya random ini untuk ngetradenya jadi udah bagus lah ya kalau untuk masalah kitsune eventnya udah oke tuh kalau bagian bawahnya juga di sini ada untuk mirage tuh ya miragenya itu juga cukup lumayan lengkap ada natap bulannya juga ya jadi udah bagus gitulah sama bagian bawah ada untuk si bis gitu nah ini fitur lainnya untuk dibawahnya si event mungkin yang informasi dulu bener informasinya ada discordnya kalau kalian mau join silahkan bisa join jadi ketahun nanti kalau misalnya ada update-update terbarunya bener nah untuk server status kayak gini server statusnya tuh ya ada job id-nya juga terus untuk statnya kayak gini untuk tingkatin stat seperti biasa kalau buat pvp siku saran yang bisa pakai script khusus yang emlog atau enggak kalian bisa pakai yang auto bunti itu lebih rekomen pastinya kalau teleport simpel aja kayak gini ya teleport tersebut bagian sininya ada untuk free free ada yang snap ada yang apa namanya random kayak gitu ternyata kami selesai sendiri aja di sini juga bisa collect free ada isp-nya juga lumayan ok ya terus dan jenak kayak gini simpel aja udah sampai duduk pastinya tuh ya lengkap semuanya aktifin ada untuk anstor free otomatis juga jadi kalau kalian mau read 10 kali 100 kali udah bisa lah ya kayak gitu disini juga ada beli raw rate ada punya bisa kalian pakai C2 kayak gitu kalian bisa pakai di sini nih terus bagian bawahnya ada V4 V4 nya simpel-simpel aja ya kalian bisa lihat aja ada auto train-nya train ini biasanya jarang ada yang taruh karena kita lebih enak yang train di bond pun ya tapi kalau kalian nggak paham bisa juga pakai auto train di sini tuh ya di sini kalian bisa lihat ya di bagian bawahnya juga ada ancient one quest-nya terus ini ada auto trail-nya jadi udah oke lah ya yang kurang ini kayaknya nggak ada buat pvp-nya aja sebenarnya tuh jadi kalau kalian mau pvp bisa pakai script khusus lainnya atau enggak kalian bisa sama temen kalian reset karakter itu lebih cepet malah ya siapnya kayak gini siapnya udah lumayan oke lihat punya ada harganya juga MSC nya simpel-simpel aja kayak gini dan yang terakhir ada hop server nih jadi kurang lebih gitu aja punya untuk si eventnya ini belum bisa auto sell cuma kayaknya untuk hit it doang mah bisa dan yang pastinya sih ini enak banget scriptnya tuh ya punya ringan banget kalau kalian pakai atau kalian lihat aja nih ya di tempatku ini bener-bener lancar gitu tuh oke lihat nah ini jadi kalau kalian mau coba silahkan aja walaupun fiturnya emang nggak terlalu lengkap tapi kayak misalnya untuk kitchen event atau beberapa quest-quest lainnya oke aja Mastery kayak gitu untuk punya leveling farm sekitar bone farm kayak Prince kayak gitu masih oke lah ya atau kalian mau pakai untuk auto-read juga jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat penyebab udah nonton videonya buat penyebab suka semua videonya bisa di like dan buat penyebab suka semua videonya bisa di dislike terus buat penyebab masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa jangan ke discord ada di deskripsi buat skortnya dan buat penyebab belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya jangan ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see next time bye bye